Presiden Joko Widodo baru saja bertemu dengan Presiden Amerika Serikat di Ruang Oval Gedung Putih Amerika Serikat pagi tadi atau tanggal 13 November sore waktu setempat. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara merayakan era baru hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Kedua negara meresmikan kemitraan strategis atau Comprehensive Strategic Partnership yang mencerminkan komitmen Amerika Serikat ke kawasan Asia Tenggara. Salah satu agenda kerjasama kedua negara adalah memperluas perdagangan mineral seperti nikel yang dapat digunakan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik yang mana Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo menggambarkan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra penting bagi Indonesia dan mengatakan Amerika Serikat harus memberi makna nyata kepada penguatan hubungan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga membawa pesan perdamaian yang mewakili organisasi kerjasama Islam yang terdiri dari 57 negara. Jokowi Widodo mendesak Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza dan melakukan gencatan senjata. Hari ini kita meningkatkan hubungan kita ke tingkat tertinggi dengan berbicara mengenai kemitraan yang tertinggi. Yaitu kemitraan strategis komprehensif. Ini menandai era baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam segala hal. It includes enhancing security cooperation, particularly maritime security. And it includes expanding our work together to build a secure, resilient supply chain. It includes deepening our collaboration to combat the climate crisis. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. And we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. But most importantly, we have to give a real meaning to it. For Indonesia, economic cooperation is priority, including on supply chain issues. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So, Indonesia appeal to the U.S. to do more to stop the atrocities in Gaza. This fire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.